Mungkin dari bapak-bapak yang hadir muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa harus orang terdahulu? Apa kita tidak punya cara? Atau orang muta akhirin ini tidak punya cara yang lebih baik dibandingkan orang terdahulu? Apa kita kurang ilmu dibandingkan orang terdahulu? Kenapa orang terdahulu itu? Baik, Bismillah kita mulai langsung ke materinya. Nah hadirnya sekalian, fenomena atau polemik tentang dakwah salaf ini terus ada sejak awalnya sampai saat ini. Dan formatnya itu tidak berubah. Dari awal kemunculannya di masa Hasbi Asidiki sampai saat ini, apa yang mereka alami, kita alami juga sampai hari ini. Dari fitnah, dari pengusiran, bahkan perebutan masjid. Nah belakangan setelah Masjid Al-Fitrah dan Masjid Oman, hari ini kita masih mengalami hal serupa di Masjid Cik Mutia. Nah lagi-lagi isu yang di bawah itu sama, isu wahabi, intoleran dan radikalisme. Nah dari sana kita melihat bahwa kebencian dan mispersepsi ini terus dirawat. Dan itu wajar karena kebencian perlu justifikasi teoritis dan kesalahpahaman itu menjadi hal yang paling penting untuk dirawat. Nah kemudian dari sana kita menjadi mempertanyakan masalah toleransi. Yang mana seharusnya umat Islam itu memiliki nilai toleransi yang paling tinggi. Mungkin masyarakat kita mudah menerima toleransi di tataran yang lebih tinggi. Kita bisa berlapang dada dengan orang kafir, mau itu agama apapun. Tapi kita seperti lupa bahwa toleransi di internal itu jauh lebih penting. Nah sebab bagaimana mungkin kita akan meninggalkan label seperti buih di lautan Dan jika toleransi antar sesama saja kita susah. Oleh karena itu kajian seperti hari ini, Tanya jawab dengan tema manhat salaf itu masih relevan dan perlu. Supaya masyarakat umum atau siapapun itu bisa lebih paham tentang substansi dakwah salaf itu apa. Apakah yang mereka pahami dan tuduhan-tuduhan kebanyakan orang itu benar atau keliru. Sehingga ke depan kita harapkan tidak ada lagi langkah-langkah yang dibangun atas fondasi keilmuan yang keliru. Karena semua hal itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah oleh karena itu, Di awal mungkin ustaz perlu menjelaskan terlebih dahulu apa itu manhat salaf dan salaf itu sendiri. Silahkan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah para ikhwah kita, teman-teman kita di dakwah Islamiyah al-Hijrah di Yahini yang sudah berupaya untuk menciptakan atau menghadirkan satu produk dakwah yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya. Dalam bentuk forum-forum diskusi, santai di warung kopi atau kafe seperti ini. Tadi kalau kita berbicara tentang fenomena dakwah salafi atau di luar mungkin ada yang memanggilnya dakwah wahabi atau salafi wahabi atau dakwah sunnah. Tadi beberapa kali disebutkan. Mungkin bagi banyak masyarakat kita tentunya ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya salafi itu apa? Salafi itu seperti apa? Atau kalau kita tadi gunakan bahasa yang lebih Islamiyah lagi. Manhaj salafi itu apa sebenarnya? Terminologinya itu seperti apa? Apa bedanya ketika kita berbicara tentang manhaj salafi dengan ahlu sunnah wal jama'ah? Atau kadang-kadang kita mendengar ahlul hadis wal itba' atau ahlul atba' atau ahlul asar atau firqah al-najiyah, golongan yang selamat yang disebutkan dalam hadis rasul. Ataupun ta'ifatul mansura, kelompok yang tertolong sampai hari kiamat yang pernah disebutkan oleh baginda rasul. Mungkin ini nama-nama yang bagi khalayak ramai ini masih sebatas tanda tanya itu. Dan ini saya rasa tadi dibilang relevan untuk kita diskusikan. Masih patut untuk selalu kita pelajari, kita dalami. Apalagi katanya kalau tidak kenal, tak kenal maka tak sayang itu. Mungkin setelah kita mengenali apa itu manhaj salafi atau apa itu madhab salafi atau wahabi yang dijuluki oleh masyarakat kita untuk kelompok ini. Sebenarnya seperti apa itu? Ini sedikit saya uraikan. Yang pertama mungkin kita uraikan dari sisi etimologinya, dari sisi bahasa saja. Kata manhaj itu bukan satu kata yang baru dalam literasi wahyu kita. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam Asunnah itu. Likuli ja'alna minkum syiratau wa minhaja. Semua sudah Allah atur setiap umat itu punya manhaj dasendiri. Punya minhaj dasendiri. Minhaj itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya An-Nahju wal-manhaju wal-minhaju. Itu tiga kata dari derivasi kata yang sama itu. An-Nahj. Nahaja. Yang artinya jalan pak. Ketika kita bilang jalan manhaj itu jalan. Berarti kita berbicara tentang jalan salafi. Bagaimana jalan orang salafi ini? Bagaimana cara orang salafi ini? Manhaj salafi, manhaj, an-nahj dalam bahasa Arab. Itu identik dengan tiga arti dia. Jalan yang luas. Jalan yang lapang, luas. Jalan yang jelas, artinya luas. Tapi dia juga kondisinya jelas. Kemudian jalan itu nampak. Jadi bukan jalan tikus, jalan tersembunyi. Itu bukan manhaj. Manhaj itu dalam bahasa jalan yang jelas, jalan yang luas. Jalan yang nampak. Orang ketika itu nampak. Itu manhaj. Penggunaan orang Arab, termasuk penggunaan Al-Quran untuk kata manhaj ini, itu bermaksud jalan. Kadangkala digunakan dalam bentuk jalan yang hakiki, yaitu jalan yang kita lalui, ataupun metode. Karena metode itu juga jalan untuk mencapai sesuatu tujuan. Itu kata manhaj. Kalau kita berbicara tentang salafi, salafa, yaslifu, salafun, ini digunakan berulang kali dalam ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Rasul. Dan maksudnya adalah, menunjukkan sesuatu yang sudah terdahulu terjadi. Yaitu salafi itu yang lama, yang terdahulu. Jadi kalau kita dalam praktek bahasa Arabnya, kalau kita pakai kata salafi ini, selalu kita sesuaikan dengan konteknya. Kalau orang Arab dulu mengatakan, Fulan itu salafku, itu salafku, Fulan salafku. Itu artinya si Fulan itu, salah satu dari orang tua, orang tuanya. Jadi garis ke atas. Kakeknya kah, ayah kakeknya kah, atau pamannya, salafku, orang terdahulu dariku. Kalau misalnya para tentara itu menggunakan kata salaf, ya ketika mereka dalam satu perjalanan mengatakan, Fulan salaf kami, salaf bagi tentara itu, tentara atau kelompok dari tentara, yang sudah berangkat terlebih dahulu dibandingkan pasukan lainnya. Itu salaf bagi mereka. Itu secara bahasa. Jadi salafi ini, kalau kita kupas dari sisi etimologi, bahasa, maka salafi ini adalah menunjukkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi, kalau saya simpulkan ini, secara terminologi, secara istilah, ketika kita mengatakan manhat salafi, apa maksud dari manhat salafi? Yang dimaksud dengan manhat salafi, itu adalah cara orang terdahulu untuk mendapatkan keridoan Tuhannya. Itu cara mereka seperti apa? Ini ketika kita berbicara tentang manhat salafi. Yaitu cara orang terdahulu, Pak. Mungkin dari bapak-bapak yang hadir, muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa harus orang terdahulu? Apa kita tidak punya cara? Atau orang mutaakhirin ini tidak punya cara yang lebih baik dibandingkan orang terdahulu? Apa kita kurang ilmu dibandingkan orang terdahulu? Kenapa orang terdahulu itu? Itu jadi materi juga yang harus kita kupas. Jadi, berbicara tentang manhat salafi, itu berbicara tentang manhat jalan atau cara orang terdahulu dalam beribadah untuk mendapatkan keridoan Tuhan. Itu hadiah. Ini definisi terminologinya. Manhat salafi. Itu cara orang terdahulu itu. Jadi, mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa harus orang terdahulu? Kita kan punya banyak ahli ilmu. Kita punya banyak pakar. Bahkan ilmu pengetahuan hari ini lebih berkembang. Teknologi lebih berkembang. Kenapa harus cara terdahulu? Kalau kita lihat di majmuk fatawanya Syekhul Islam Ibn Temiyah, beliau menjawab itu. Kenapa harus orang terdahulu? Yang pertama, kata beliau, karena itu satu-satunya generasi yang disaksikan Al-Quran sebagai generasi terbaik. Al-Quran menyaksikan itu. Al-Quran mengatakan siapa orang terbaik dari umat Muhammad? Para sahabat baginda Rasul. Dalam hadis bahkan dia disebutkan oleh baginda Rasul, Allah sudah melihat hati anak Adam. Anda tidak boleh mengatakan atau kita tidak boleh mendiskusikan kenapa saya tidak dijadikan sahabat Rasulullah. Karena hati kita itu sudah dilihat oleh Allah. Dalam ilmu azalinya, Allah tahu itu hati anak Adam sudah dilihat. Kemudian Allah pilih sebagian hati itu untuk menemani Rasul. Rasulnya Muhammad SAW. Dan hati yang terpilih itu adalah hati para sahabat. Mereka generasi terbaik. Disaksikan oleh baginda Rasul. Khairul Quran kata Rasul. Kar. Kar. Generasi terbaik apa itu? Generasi di zaman zamanku. Sumaladhinayalunahum. Kemudian generasi setelah setelah itu. Sumaladhinayalunahum. Kemudian generasi setelah setelah itu. Perawinya ketika itu mengatakan aku ragu apa Rasul mengulangi dua kali tiga kali atau empat kali itu. Empat generasi disebutkan atau cuma sebatas tiga tiga generasi. Kalau kita perhatikan literasi dari hadis-hadis yang lain menunjukkan itu adalah tiga generasi pertama yang dipersaksikan mereka adalah generasi terbaik. Ibn Taymih mengatakan kenapa mereka terbaik? li'annahum yushahidu natanzil karena mereka satu-satunya generasi yang menyaksikan turun Al-Quran Pak. Mereka menyaksikan turun Al-Quran jadi mereka orang yang lebih paham tentang Al-Quran ini mereka hidup dengan Rasulullah maka mereka adalah orang yang paling paham tentang hadis baginda baginda Rasul paling paham Quran paling paham hadis baginda Rasul patut tidak mereka kita teladani patut harus tidak mereka kita teladani harus apa kata Quran fabi huda humuktadi maka ikutilah keteladanan dan petunjuk yang ada pada mereka mereka mungkin kita bertanya juga kenapa tidak kita ikuti saja ulama-ulama mutakhirin apa kata Imam Ibn Mas'ud kalau kalian mencari keteladanan kalau kalian mencari pedoman maka carilah kepada mereka yang sudah wafat sudah mati kenapa Ibn Mas'ud kami tidak boleh mencari keteladanan dari yang hidup kata beliau apa yang hidup ini tidak aman dari fitnah misalnya ada jamaah saya lo Ustaz mau hajir bila geron tiba-tiba saya dapat uang dari pihak tertentu berubah saya tiba-tiba saya dikasih kekuasaan berubah saya maka jangan ikuti yang masih hidup yang masih hidup tidak ada kesaksian kalau mereka akan bertahan dalam kebaikan sampai mereka menemui ajal mereka itu argumennya kenapa penting kita mengikuti orang terdahulu ditambah lagi kata Ibn Temiyah itu karena mereka itu afsahu lisanan lisan bahasa Arab mereka itu masih fasil Islam ketika itu masih hijaz masih jazirah Arab belum bercampur dengan bangsa Rumawi bangsa Persia bangsa Cina bangsa Afriki sehingga bahasa Arab masih terjaga Quran kita bahasa Arab hadis kita bahasa Arab yang terjaga bahasa Arab bisa dipastikan pemahaman Qur'annya benar pemahaman sunnah benar kenapa muncul nanti ketika kita perhatikan sejarah muncul pemikiran pemikiran yang menyeleneh di dalam Islam apa kata Imam Shafi'i kita kata beliau tidak ada satu bentuk kemungkaran dalam akidah kesesatan dalam akidah yang lahir kecuali disebabkan penganutnya itu tidak memahami bahasa Arab ini saya bukan lagi jualan bahasa Arab bukan nanti bak ujung itu kita belum sampai ke bab jualan penting bahasa Arab itu muncul fitnah nanti akan saya ceritakan itu fitnah orang mengatakan Quran itu makhluk seluruh dunia Islam yang tidak mengakui Quran makhluk dibunuh Imam Ahmad berdiri tegak ketika itu beliau mengatakan bukan Quran bukan makhluk Quran itu kalam Allah kalam Allah itu sifat Allah apa kata Imam Syafi'i tidak ada fitnah Quran makhluk kecuali dari mereka yang tidak paham bahasa Arab berarti saya rasa urgen sekali kita memahami bagaimana cara orang terdahulu dalam beragama penting penting kita pahami cara beragama orang terdahulu cara beragama itu yang ingin kita yang ingin kita tiru itu itu secara terminologi arti dari manhad salafi saya rasa sudah dipahami manhad salafi itu bercerita tentang cara tentang metode tentang jalan tapi jalan ini sifatnya maknawi bukan jalan yang nampak dengan indera tapi jalan yang nampak dengan akal nampak dengan hati yaitu jalan maknawi metode jalan as-salaf salaf itu adalah tiga generasi terbaik yang dipersaksikan oleh baginda baginda rasulullah itu adalah salaf ketika kita mengatakan salafi kita menambahkan di ujungnya yak nisbah itu namanya salafi berarti yak nisbah itu saya pengikut salaf ini tambah ujung yak itu sudah jadi saya pengikut Indonesia negara Indonesia ketika kita tambah yak di ujung Indonesia saya orang Indo Indonesia ketika kita mengatakan salaf generasi tiga terbaik pengikut baginda rasul salafi adalah orang yang mengikuti cara mereka karena hari ini di luar ada yang mengatakan seperti ini bapak salafi itu kan sudah selesai mereka sudah wafat sudah selesai untuk apa ada orang di zaman kita hari ini mendakwakan dirinya salafi padahal mereka hidup di abad keberapa ini sahabat rasul sudah wafat di sini kadang kita salah memahami itu ketika kita berbicara tentang salafi itu bukan berbicara tentang temporel waktu temporel waktu tertentu tiga abad pertama selain itu tidak bisa jadi salafi bukan kenapa saya katakan seperti itu karena baginda rasul ketika ditanyakan siapa yang selamat baginda rasul kelompok mana yang akan selamat karena rasul mengatakan nanti umat ini akan terpecah jadi sekian golongan sekian kelompok apa kata rasul rasul tidak mengatakan yang selamat generasi ku generasi sahabatku generasi tabiin tidak tapi yang rasul katakan apa yang selamat yang mengikuti tiga generasi ini yang mengikuti apa yang aku di atasnya dan para sahabat sahabatku berarti kebenaran itu tidak terikat dengan temporel waktu tadi tiga generasi itu yang terbaik setelah itu tidak mungkin jadi salafi bukan tapi kebenaran itu terikat dengan anda mengikuti rasulullah para sahabatnya ataupun generasi tabiin setelahnya ataupun anda tidak mengikuti itu Allah ta'ala alam bisa terima kasih Terima kasih.